Terima kasih. 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 Peristiwa berdarah, peristiwa pengkhianatan, peristiwa penghasutan atau fitnah terhadap bangsa. Itu adalah kotip memori. Semuanya tahu bahwa Indonesia. Itu adalah contoh kotip memori. Kemudian beberapa contoh-contoh adalah di dalam mata padanya. Jadi ini yang harus ditanamkan. Karakter yang kotip memori yang berkarakter. Selanjutnya, akan mengembangkan keteladanan dan karakter lagi pada tokoh-tokoh. Kita lihat, topo ini adalah bungtung yang membakar semangat suraboyo. Selanjutnya, peran dari Muhammad Tuhan. Beliau datang ke istana. Istana Belanda. Kemudian dalam kongresi menyebut darah, bahkan sampai selesai di serah terima penjaraan kedelatan oleh Muhammad Tuhan. Itu betul luar biasa. Jadi, kalau tidak ada sejarah, kalau tidak disampaikan lagi, sasiswi akan keselitan. Dengan itu merdeka tanggal berapa sih? Kalau merdekanya tanggal 17. Tapi kalau ke-28, tanggal 12 Agustus, eh Desember 49. Tahunnya berbeda. Berbeda antara kemerdekaan dengan sadu alatan. Mengembangkan inspirasi. Inspirasi, sejarah sebagai seni, sejarah sebagai pengetahuan, kreativitas, kepentingan sosial, dan membangun nasionalisme yang komitif. Ini disampaikan oleh Ketua IKA Perdikasi Yeropi oleh Robbo und zwar. Dalam pernyataan persnya terkait sosialisasi dan reduksi mata penjaraan. Kita lihat perkembangannya, mudah-mudahan. Yang terbaik untuk Responisten Indonesia. baik itu pengantarnya saya sebagai guru sejarah sebagai guru sejarah harus memberikan pengetahuan yang lebih, harus memberikan pengalaman yang lebih, bagaimana sejarah itu ah siap sudah kita sambut lagi teman-teman Andrian Eksa siap, terima kasih mantap ini murid nih, Pak Haryan Suanta, Haryan sebutlah Pak Joka Pak Yusuf, Pak Yusuf, Pak Yusuf, Pak Yusuf siapa ya Pak Yusuf, Pak Yusuf adik oke youtuber kita nih, jelada jangan lupa ya presensinya ya saya di copy dulu di psp silahkan presensinya di isi, jika yang terpilih presensinya diisi juga supaya tidak salah mengirimkan nomor HP atau apa supaya tertipu administrasi mudah-mudahan luar terpilih aduh ini ada yang bertanya siap kan Risa ini pakat drone mengapa Muhammad Tua tidak menjadi tidak jadi pahlawan nasional pahlawan nasional itu sudah disampaikan dalam pengajuan dalam simposium untuk pahlawan nasional memang kita ingat seperti di Papua jelada pare ini ada di uang seribu itu siapa ya Martin Inde itu kan baru-baru dimunculkan Muhammad Tua itu sangat penting sangat berdisa sekali jadi ini harus disimposiumkan untuk menjadi pahlawan nasional dukung terus mudah-mudahan apa Muhammad Tua bisa di pahlawan nasional baik kita lanjut ke Youtube bagaimana saya memulai Youtube bagaimana saya apa menjadikan Youtube sebagai media pembelajaran hingga Youtube itu tidak hanya untuk bersenang-senang saja tapi kita mengabdi dan berbakti untuk siswa-siswi kita kalau monetisasi dan gajian itu adalah bertanya ingat Bapak Ibu Youtube itu bukan dijadikan labang ladang usaha karena kita sudah punya topoksi pekerjaan khusus sedangkan untuk gaji itu adalah berkah kita mulai untuk itu baik ini adalah pembelajaran sejarah keratinan inovatif siapa bilang guru-guru sejarah tidak keratinan inovatif guru-guru sejarah hanya bisa pindahkan saja kerama saja di ruangan dengan sesuai-sesuai buat sebuah pesan tidak dewasa ini sejarah saja dari bulan Maret sampai sekarang sudah bermuncul ribuan guru-guru musantara membuat video pembelajaran membuat video pembelajaran dengan reka melayan dengan syuting atau dengan eksperimen ini adalah membuktikan bahwa kita tanggap terhadap pandemi ini kalau guru-guru berusaha untuk berkreasi inovatif inovatif kayak mana mata pelajaran sampai kepada siswa sisi tidak hanya dalam tugas whatsapp tidak hanya dalam tugas-tugas teksannya tapi dengan akun sosial salah satu salah satunya dengan ini adalah warisan saya dari jaman punya KSC saya mengembangkan temanya itu informasi dan informasinya yaitu seputar hal yang terbaru kemudian teknologinya ada tutorial-tutorial untuk video untuk kasih lain tapi beberapa kolaborasi juga ada dari mapel yang lain ini media video kita bisa syuting seperti ini saya membuat video tentang reformasi Alhamdulillah video-video tentang video-video syuting di mata pelajaran saya itu sepertinya banyak digunakan di classroom oleh guru di pusat karena banyak komentar-komentar juga dari luar jawa artinya saya mendapatkan support dari teman-teman dari komunitas juga kemudian ini adalah pupas tuntas penguasan soal ini yang menarik dewasa ini live streaming seperti saya menggunakan streamjar mari berkolaborasi dengan guru-guru lain dengan guru yang serumpul atau dengan guru yang lain atau dengan praktisi pendidikan atau dengan pakatan yang di memberikan informasi dan berbagi seputar pengatuan dan skill kita ini sangat menarik silahkan dicoba untuk streamjar saat mudah settingannya settingannya kalau mau belajar ada di channel saya ada tutorial sangat mudah sekali langsung bisa ini dia tadi saya sampaikan setelah bulan Maret dan masuk ke bulan Mei Juni PPDB berkah untuk saya karena video-video ini saya sampai produksi itu 20 video untuk PPDB ambil setiap hari upload ini 5 rating tertingginya lihat 9 Mei 13 Mei 15 Mei 15 Mei 17 Mei ini beruntun ini adalah jumat tayangannya 37 ribu 17 ribu yang paling banyak ini adalah 86 ribu sekarang sudah 50 ribu pemonton artinya masih berjalan bahwa tips yang pertama itu ini bukan masuk tips ya ini pemukaannya konten yang di upload itu harus mempertahankan tayangan publik stabil jadi bagaimana caranya supaya konten kita stabil supaya penonton kita tetap stand by di channel kita tidak pindah di channel lain harus upload berkala kalau kita bisa minggu sekali oh bukan kalau kita bisa dua minggu sekali minggu sekali dua minggu sekali minimal kita punya jadwal berkala untuk upload jam berapa atau ramainnya kapan itu bisa di cek di youtube kapan sih channel kita ditonton oleh publik kalau untuk siswa-siswi rata-rata jam kerja malam-malam gak susah ya itu dia penting upload berkala untuk mendapatkan tayangan publik ini sangat penting ini saya dapatkan dari perubahan program partner youtube bisa dicek di di akun masing-masing hal yang diperiksa saat peninjauan ketika kita mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang ini adalah yang kita tunggu kita tidak bisa apa-apa kita menunggu youtube menilai poin-poin yang pertama yaitu poin tema utama kategori channel jadi ketika upload kategori channel nya itu simpan di karakter kita saya menyimpannya pendidikan tidak blog atau orang tidak teknologi tapi semua uploadan saya itu pendidikan itu menyediakan tema utama selanjutnya yaitu video yang paling sering ditonton tadi jadi video-video yang paling sering ditonton itu akan menjadi bahan penelian youtube jangan sampai kita kita lolos 4000 jam dan 1000 subscribe itu oleh 2 video saja misalnya kita iseng upload video dan viral padahal kita itu uploadnya tentang memasak tetapi suatu waktu kita mengupload 2 video tentang kasus yang sedang viral marak saat dunia dan tembus 1000 subscribe dan 1000 jam itu belum tentu bisa dimonetisasi karena tidak sinkron dengan video-video yang lainnya nah video terbaru juga harus sinkron ini harus sinkron dengan video koleksi video kita proporsi waktu tonton terbesar juga menentukan yang paling penting tugas kita pekerjaan kita yaitu metadata video tiga saja lengkap lebih baik nanti kita kupas yang pertama jangan membuat judul-judul yang usang-usang saja buatlah judul misalnya kalau video pembelajaran tulis kompetensi dasarnya ada berapa untuk video pembelajaran jika testimoni atau jika tips dan trik itu judulnya harus lengkap itu ada seratus karakter bisnis jangan sampai mohon maaf video memancing hanya dua kata saja itu saat disayangkan sekali harus lengkap untuk apa karena video adalah wajah dari video kita judul adalah wajah dari video kita dan teman juga jangan diseng-geseng membuat thumbnail buatlah thumbnail yang menarik berkreasi secara online bisa dikampak kalau sudah lahir bisa di foto silahkan berkreasi selanjutnya itu deskripsi sayang sekali ya kalau deskripsi itu hanya ditulis oke guys di video ini saya akan tayangkan tentang memasak oke ikuti videonya jangan lupa untuk like subscribe dan komen deskripsi itu mohon maaf visinya adalah dari 0 menit sampai akhir menit youtube memberikan 5000 karakter untuk menyampaikan isi video kita seutuhnya seutuhnya di youtube bisa dicek nanti di judul video itu kadang-kadang 5000 karakter mepet sudah hampir selesai dengan hashtag ini ini tidak akan menyelebar yang pertama yaitu tipsnya diset keyword keyword itu yaitu yang paling mudah kita kita katik saja contoh saya upload video tentang reformasi kita set dulu di youtube nya video reformasi nanti muncul nanti muncul keyword-keyword yang sudah paling sering ditonton itu adalah paling mudah dijadikan dijadikan kita modif jadi kalau judul kita modif sedikit ya sampai sama itu yang paling mudah di auto correction youtube atau ya kita bisa menggunakan tools kalau tidak login kita dapatkan akses terbatas nanti kalau login dan kita memperbayar itu bisa mendapatkan fasilitas yang full nah ini jadi jangan sampai kita membuat video yang berkualitas kita edit 2 hari 2 malam mengulas energi dan pikiran kita tapi sayang tidak laku atau tidak ramai ditonton karena judulnya dengan thumbnail nya itu tidak bagus seperti itu ya diset keyword itu itu yang paling pertama yang kedua ini judul deskripsi hashtag dan tag kita pada paham ya judul inkoran pertama dengan setan gym kemudian deskripsi 5000 karakter hashtag itu adalah paling penting adalah metadata seperti di facebook atau di instagram sempatkan hashtag sebanyak-banyaknya dengan video kalau tag judul itu nanti di bawah setelah di settingan opsi lain itu ada tag judul tapi biasanya untuk tag judul itu adalah hashtag dikopas ke not paid dihapus agarnya kemudian dibuatlah di memakai spasi dan koma itu menjadi tag judul jadi perbedaan hashtag dengan tag itu adalah hashtag menggunakan tagar tanpa spasi kalau tag itu adalah nasa aja dipisahkan dengan spasi ya akhirnya dengan koma itu akan menjadi tag silahkan dicoba thumbnail thumbnail oke thumbnail harus beresolusi 128720 wajah kita ya wajah video kita adalah thumbnail setelah melihat thumbnail akan melihat judul kita jadi kalau thumbnailnya clickbait ketika di klik tidak sinkron itu jangan sampai kita membuat thumbnailnya clickbait jangan ya email atau link video kartu video ya sematkan link untuk mengarahkan penonton ketika menonton kita akan klik link ini video yang sama jadi kartu video itu adalah kartu yang disematkan di durasi keberapa ketika penasaran misalnya kita melihat tutorial 2 seri seri 1 seri 2 nah di seri 2 kita sematkan link video seri 1 sebagipun di seri pertama sematkan link yang kedua jadi penonton akan aman akan mengikuti perkembangan ya playlist dan layar akhir playlist sangat penting gabungkan saya pernah mendapatkan ya ada satu channel playlistnya itu adalah kompilasi dari channel-channel lain bukan bukan video kita itu sangat keliru sekali playlist yaitu kumpulan atau kategori dari video-video kita karena kan kalau video hasil upload itu kan random kaca maka buatlah playlist kayak misalnya video pembelajaran sejarah semua video yang hasil upload pembelajaran sejarah masukkan di playlist itu boleh editin video semua video yang hasil upload masukkan ke playlist boleh editin video begitu pun selanjutnya akhir-akhir penting ya ketika penonton sudah mulai aktif atau mengikuti video kita akan menunjukkan klik layar akhir ini selan dasarnya di cek di info dasar masuk di google apa di youtube penaktik di klik channel-nya info dasar itu adalah identitas dari kita silahkan dibuka saya mengisinya ini adalah video pembelajaran sejarah tutorial ppdb cara menjadi youtuber sukses itu adalah brand dari seluruhan channel kita dimormasikan channel kita itu isinya apa saja peraturnya sedikit silahkan kasih saja dan yang terakhir yaitu watermark branding itu yang di bawah itu itu akan dimana akan di klik terhadap subscribe kepada channel kita nah ini penting nanti kita tanya jawab dulu sesi pertama kita tanya jawab ya tips setelah kita berkreasi setelah kita editin video setelah kita bekerja sendiri untuk mengisi channel kita yang paling penting yaitu kekuatan komunitas karena youtube itu tidak kerja sendiri yang sukses mereka tidak kerja sendiri mereka mengalami sebenarnya gimana caranya mereka meminta-minta memohon-mohon yuk salin subscribe yuk salin tonton yuk sama seperti itu tapi jika di luar sana akan terjadi kecurangan misal kita menonton channel yang bersangkutan 5 menit tapi yang bersangkutan mempunyai kita 5 menit tapi di skip kecurangan tapi di komunitas ini akan solid hanya komunitas saya sama teman-teman yang lain kalau misal Berta Bu Citra Tanggi Bu Mari Alhamdulillah mengelola komunitas guru youtuber support membersnya itu di 600-an tapi yang aktif hampir 200 klub kejar tayang untuk menyelamatkan atau membantu members meraih waktu jam tayang dari komunitas kita bisa mendapatkan semuanya dari hashtag dan jam tayang kemudian kita share konten kita ke sosial media dan wajib bergabung sebetulnya karena retensi video kita akan sampai di beranda youtube saya kirim satu judul video ditonton oleh 200 member berarti 200 orang menonton satu video itu itu akan menaikkan rating judul kita masuk ke beranda di public ketika public memuka youtube itu kan ada beberapa video di beranda misal 5 kita sudah ada di 5 besar pun sudah oke apalagi kalau makin ramai naik ke berarti yang kedua yang terpertama itu luar biasa ini hello guru youtuber youtuber support indonesia ini komunitas saya kemudian saya bergabung di sigma creator community belum ada guru youtuber saya masih aktif ini komunitas asosiasi guru sejarah indonesia luar biasa ikatan guru indonesia MGM sejarah dan banyak lagi komunitas yang bisa kita gunakan yang bisa kita peran-peran kita sebagai guru youtuber itu akan semakin aktif di komunitas ada satu lagi nih samisanok dulu ya Pak Risa Eka master oke kita ke pertanyaan dulu saya akan undang saya akan undang oke baik ayo oke ibu semuanya silahkan bertanya yang tampil pertanyaannya yang saya tampilkan pertanyaannya itu insya Allah akan saya berikan giveaway buasa tidak banyak tapi lumayan lah dan buat mengisi pelajaran dari kita yuk ada yang bertanya belum ya baik setelah dilanjutkan materinya tulis pertanyaan di live share yang terpilih yang saya tampilkan ke layar itu akan mendapatkan giveaway oke ya kita lanjutkan monetisasi youtube ini materi akhirnya kita cek monetisasi youtube hey bapak ibu selamat yang sudah mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir itu berhak memenuhi persyaratan yang berpikir bahwa 12 bulan terakhir itu adalah satu tahun menurut kita itu sangat-sangat keliru sekali contoh misalnya kita membuat channel youtube 2016 2020 itu harus sudah monat tidak 12 bulan terakhir yang kita dapatkan yang memenuhi 1000 subscribe dan 4000 jam tayang sampai contoh ya mohon maaf bulan juli itu sampai juli 2020 kita baru mendapatkan kita baru mendapatkan 900 subscribe dan 3600 jam tayang berarti kurang 100 ya nah bulan Agustus masih belum juga tapi juga jadi berkurang karena apa yang bulan juli tidak dihitung di bulan september kita mendapatkan boom boom subscribe dan boom view karena video kita tayang kita melihat kita mendapatkan 3000 subscribe dan 6000 jam tayang yang kita dihitung itu adalah bulan juli dan Agustus jadi dihitungnya video per 1 september 2019 sampai 30 september 2020 jadi kalau ada bahasa youtube subscribe saya jadi berkurang ya kok jam tayang saya jadi berkurang ya Bapak Ibu cek di 365 hari silahkan di cek sekarang september ya cek 365 hari screenshot cek di bulan Oktober akan bertambah atau berkurang akan terlihat masih di bawah 1000 tapi kalau sudah berlebih itu tidak akan terlihat karena kita tidak melihat tidak melihat jumlah apa subscribe-nya karena memang sudah melihatnya kalau di bawah 1000 terlihat banget ya terlihat aduh 20 subscribe nih atau jamnya jadi berkurang itu tidak masalah bukan karena tidak dihitung 365 hari syaratnya seperti itu ya ini adalah email yang masuk kepada saya di tanggal 24 Mei ke PDB masih ke PDB 24 Mei 2020 kemudian channel type monetisasi di grupal biasanya kan kalau type monetisasi itu jam subscribe-nya berapa kemudian jam tayang-nya berapa tapi ketika dicek wah luar biasa disini banyak ilmu saya literasi setiap link itu saya klik baca-baca-baca-baca sehingga mendapatkan tadi yang yang lima yang lima peninjauan ini adalah peninjauannya tiga tahap 1, 2, 3 mudah-mudahan Bapak Ibu terus peninjauan nanti untuk mendapatkan persiapan ke PIN persiapan ke PIN nah langkah pertama setelah monetisasi setelah kita mendapatkan pemilik ketahuan siap ke masuk dalam program partner YouTube KPP harus kumpulkan 10 dolar pertama lanjut upload lagi share video-video kita lebih aktif bergeril ya untuk mendapatkan 10 dolar pertama jika sudah terus maka kita akan diberikan email lagi bahwa kita akan dikirim PIN estimasi waktunya 2-4 minggu dan alamatnya wajib sama dengan KTP banyak di Facebook juga teman-teman yang alamatnya tidak sama itu tidak sampai karena verifikasi database ekonomi kita di KTP terus sama Alhamdulillah belum 4 minggu sudah datang PIN ini dia saya sudah menampil luar biasa biasanya kalau YouTuber itu terdapatin pasti akan posting akan membuat testimoni kalau saya tidak bikin testimoni karena niat saya itu ketika masuk ke monetisasi membuat mau menghadirkan seperti live streaming ini dari NOS sampai ke gajian tahapannya pin sampai dan pin ini masukkan ke akun adsense kita verifikasi alamat dan nanti YouTube akan mengirimkan jumlah 0, berapa dolar ya verifikasi baru itu rekening kita nanti jumlah transfernya akan dimasukkan lagi ke adsense bawah saya sudah verifikasi jumlahnya 0, berapa dolar hanya formalitas saja itu hanya untuk memperlihatkan bahwa YouTube sudah sinkron dengan channel nah ini dia baru perjuangan Pak Ibu bilang monetisasi enak happy dua biasa pekerjaannya pertama berkali lipat ambang batas pembayarannya itu 1.300.000 setara dengan 100 dolar harus berjuang tapi yang 10 dolar sudah terhitung ya 10 dolar sudah ada dari 10 dolar itu kita berjual sampai 100 dolar berat kan? berat upload video lagi kemudian share bergabung komunitas karena ini ini berjalan lama sekali dari bulan Mei kemarin Mei ini Juli berarti saya hampir 5 bulan hampir 5 bulan untuk mendapatkan 100 dolar luar biasa yang sulit sekali kalau channel yang dapat channel Budona atau kemarin juga masih ada membernya kegerihan masih itu bisa cepat karena video-video nya puluhan ribu jangan khawatir kita jangan berbicara target kapan yang mencapai 1.300.000 rajin upload lagi upload berkala buatlah content yang menarik dan kreatif yang bermanfaat untuk kamu nah ini ya 1,3,2,5 ini lumayan nah tadi malam tadi malam emailnya seperti ini di akunnya saya dapat email kemudian saya buka akun tanggal 21 September pembayaran otomatis ke rekening bank sebanyak ini inilah gaji pertama youtuber pemula mendapatkan 1,3 seperti itu perjualan kita dari membuka channel sampai gaji yang pertama itu 1,3 rata-rata tapi kalau yang mendapatkan bisa mencapai lebih bisa selama kita selama kita mencari minimanya kemudian settingannya itu bisa di bukan 1,3 bisa lebih ya tapi minima sangat minima sekali untuk pemula itu 1,3 dan setelah hari ini saya harus berjuang lagi untuk mendapatkan 1,3 berikutnya kapan dan semangat berkreasi itu dia untuk berkreasi konten-konten berkualitas original jangan re-upload jangan asal download video orang kemudian ketahui karena itu tidak akan berarti buat channel konten yang berkonten yang berapa tetap alhamdulillah seperti itu barangkali untuk penyampaian terima kasih bapak-ibu supportnya GYS luar biasa SCC kita harus bekerja bersama jangan egois jangan merasa sok jangkuk di youtube itu kalau yang arogan kalau yang merasa yang sudah channel besar tunggu tahun mainnya tunggu tahun mainnya kita akan berkembang tidak dihapus Alhamdulillah baik kita kita ke ah sudah boleh pertanyaan nih terus saya bingung gak apa-apa ya mohon maaf mohon maaf saya pilih pertanyaannya oke ya oh oh wow oh hey kalau saya saya dapatkan ilah karena nih karena ini adalah dua materi-materi untuk memperlihatkan kreatif dalam pembelajaran oke dan satu lagi materi jadi apa ya kita pilih dua pertanyaan inilah ah terpenyorkan itu pasti apa ya Pak Izan itu Pak Abi itu temen aku yalah Pak ya akhir-akhir ini ada isu bahwa akan dihapuskan mapel sejarah dari kurikulum gimana pendapat perolah dengan hal tersebut apakah akan mengaruhi para guru youtuber khususnya guru sejarah tapi saya pun masih menyimak saya masih menyimak tentang sejarah jadi jangan sampai kita berpikir jangan sampai kita termakan isu bahwa itu kan baru sosialisasi karena saya mengikuti webinar dengan dari puskurian ini draftnya itu dari bulan Februari sudah ada sudah dimahas dan diluncurkan setelah diluncurkan pusur akan mengundang kemali praktisi dari asosiasi kemudian dari toko nasional memperlihatkan bahwa bagaimana responnya terlebih terlebih ketika muncul respon dari asosiasi dan MSI ICA secara bahwa ada yang harus disampaikan karena salahnya adalah disampaikan tadi saya sampaikan bahwa wajah saudara itu adalah penting jadi jangan sampai dihapuskan jangan sampai siswa siswi tidak mengenal siapa Soekarno jangan sampai siswa siswi itu lupa bahwa saya sampaikan bahwa tanggal 30 September itu ada presiden karena tidak disampaikan dan ini akan berlangsung 5-10 tahun ke depan apa yang terjadi dalam Indonesia bagaimana jadi diri bahasa Malaysia bagaimana karakter bahasa Malaysia itu akan terlihat dari saya pun perhatikan dari teman-teman guru-guru juga banyak yang berpendapat mengenai jam mengajar itu jangan dipikirkan jangan khawatir tentang jam mengajar karena yang lebih penting itu memang realistis kita bekerja dengan jam mengajar tapi lebih kepada bagaimana warga Malaysia itu berkembangkan bahasa Indonesia adalah bangsa yang menyelamatkan sejarah ya sejarah yang kali-kali merupakan jatuh baik ya Pak lupa siapa ya silahkan diisi di presensi ya saya di apa berhasilnya di nah silahkan tanya berikutnya klik 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 itu kita akan join bersama baik selanjutnya itu itu tentang YouTube bingung ya apa ya ini YouTube nya ada yang kemotivasi oke 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 baik-baik-baik ah ini sudah ada yang masuk nih luar biasa ini apa kabar ramaiknya diaktifkan ini silahkan diaktifkan micnya untuk penanya berikutnya sudah saya dapatkan kita tunggu Bu ini dulu atau kita bahas dulu pertanyaan aja sami yang menunggu Bu ini siap ya tidak dapat kalau berbacara penis itu agak susah ya jadi kita berbicara ini sudah siap maknya belum connect ku baik tapi menunggu Bu ini connect kita akan cek pertanyaan satu lagi Nila nah sudah ada nih Ebon nih Halo tangguh riniasuti dari tuju ketung Oke sudah terdengar suara saya Sudah terdengar atau belum Silahkan Nggak masuk suaranya Suaranya nggak masuk Jacknya gue di Sudah oke Purwokertul pak Purwokertul baik Silahkan bu Ya pertanyaan saya Berkaitan Membuat Konten pak Kan Sudah Ya silahkan Konten Iya Pertanyaannya Berkaitan dengan kita kan mau buat video pembelajaran Sesuai dengan mata pelajaran kita masing-masing Kira-kira kemampuan apa saja yang harus kita miliki agar bisa buat konten yang bagus Video yang bagus Untuk anak Ya sudah beri nih Oke Sampai menunggu Masuk lagi Kita Cek lebih dahulu bahwa Konten itu adalah Identitas kita Jadi Di awal kita membuat youtube itu Apa ya akan kita Apa ya akan kita Kadang-kadang kita merasa Takut ya Aduh ini malu nih mau upload Malu video malu Tak Tidak laku Atau takut Diketahui sama teman-teman Youtube itu adalah media bebas Media yang Sangat fleksibel sekali Jadi tidak melihat range umur Yang penting Ini kita konsepnya sharing berbagai video Berbagai video Apakah videonya itu Akan dirasa bermanfaat Itu niat kitanya Ketika kita editing Ketika kita membuat videonya Itu untuk lebih kepada Senang-senang saja Atau betul-betul ingin Bawa video ini Like untuk siswa Saya merasakan bahwa Ketika saya membuat video pembelajaran Nanti siswa akan senang Dengan video ini Saya sudah merasa Kalau dalam urang sendama Mohon soalan Saya sudah Saya yakin bahwa video ini Saya akan Ya saya upload pertama itu kan Video tentang perang Tuh menjadi bug Awalnya video itu Saya tonton Pakein fokus Itu belum naik ke Youtube Berasa suatu Dan saya semakin Pakein diri Jadi Ide dasarnya Ide dasar bahwa Konten kita itu adalah Kita percaya diri Video kita itu Kalau ditonton oleh orang Akan menarik Tidak Kemudian untuk skill editing Banyak pelatihan juga Kita pernah bertemu ya Di pelatihan sebelumnya Di phone Pelatihan Untuk keterampilan kita Kita masuk ke lagi Kita masuk ke lagi Untuk kreatifitas kita Berkreasi tentang Editing video Untuk softwarenya banyak Saya dari dulu Saya dari dulu menggunakan Film Mora Saya pengguna Film Mora Sejati Tidak film Mora Sembilan Tapi film Mora Delapan Nanti juga di pelatihan Aksi akan Saya sampaikan juga Minggu depan ya Tentang pelatihan film Itu akan diberikan tips Untuk Membuat editing yang halus Yang enak Kemudian Rata-rata itu Kalau yang shooting Green screen Ada yang kelihatan Tidak menggunakan Tripod Shooting Green screen Tapi tidak menggunakan Tripod Artinya goyang-goyang Jadi Property butuh Kita wajib butuh Tripod Lebih bagusnya Kita owner Di Lampu Lighting Kiri-kanan Saya sudah mempunyai lampu Jadi Hasilnya Kayanya Lumayan lah Untuk menyelamatkan Wajah hitam Ini Jadi Editing itu Tipsnya banyak Tutorialnya banyak Jadi Lebih kepada Halus membuat Harus membuat Skema Atau di Apa namanya Storyboardnya itu Storyboard Supaya lebih Terlihat Api Api Editingnya Nanti boleh tunggu Minggu depan Ikuti pelatihan video saya Baik Boleh ini Dapat Kuota Dari saya Terima kasih Silahkan diisi Presensinya Nah ini saya Share lagi Presensi Jika ada yang belum Ini ada yang sudah menunggu Tapi Untuk di live share Nampaknya Sudah Untuk di live Sudah Saya akan membacakan Pertanyaan yang sudah Masuk sebelumnya Terima kasih Sampai jumpa Di telegram lagi Sampai jumpa Di telegram Ya Bu Terima kasih Saya akan Manyakan pertanyaan Di live share Jadi ini tiga ya Jadi tiga Baik Bismillah Muhammad Salam kenal pak Salam kenal pak Salam kenal Nanti silahkan diisi Presensinya Bagaimana mengatur waktu Untuk mengajar sebagai tugas Poco Untuk konten Editing hingga upload video Waktunya 24 jam kurang pak Apalagi untuk di Upload yang Berkala seperti Untuk masyarakat PDB Untuk PJJ ini juga Agak kerepotan Saya harus baca Livestream 5-2 kali Karena jadwal mengajar saya kan Selasar dengan Jumlah Kemudian hari Selasar Livestream Berinfrasi dengan Rabu, Kamis, Santai Dan Rabu, Santai, Kamis Di sini Saya belum Belum mendapatkan Jadwal tetap muka Meskipun di video saya Sudah ada Persiapan tetap muka Tapi untuk secara Secara dari ini Sangat repot sekali Sangat repot karena Kita dikejar untuk Memberikan materi Sesuai dengan jadwal pelajar Tapi kalau secara umum Itu santai Intinya apa harus Membuat jadwal Berkala saja Jika belum bisa Minggu dua kali Coba seminggu setahun Jika masih kerepotan Tidak apa-apa Satu bulan sekali Kita Jadi sebanyak waktu Membuat Nari mulai storyboardnya Men-download Medianya Artinya Untuk Mengatur waktu Youtuber itu Rata-rata bergadang Jadi Rata-rata bergadang Waktunya Waktu malamnya Akan terkurang Seperti kalau Semuanya Tanya Tapi Saya menikmatinya Pekerjaan sebagai guru Pekerjaan Taman Untuk YouTube Untuk membuat konten Itu memberikan kesan tersebut Bahwa Saya sudah mengajar Secara tetap muka Saya sudah menyampaikan materi Untuk sesuai sisi Ditontonnya oleh siapapun Itu adalah Berkah untuk saya Dan videonya rame Itu adalah Berkah untuk saya Jadi betul Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Supaya lebih semangat lagi Buat konten Karena Semakin banyak Video-video kita Puluhan ribu Saya belum mendapatkan Alhamdulillah Puluhan ribu penonton Alhamdulillah Itu kan semakin semangat Karena video saya laku Video saya Dipakai Atau Berapa Untuk publik Seperti itu Seperti itu Sulit Sulit Ini pertanyaan pertamanya Tari dari Pak Mara Nge-Youtube Untuk pengajaran 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 penampilan Gaji tambahan keren Oke Terima kasih Mbak Semangat Membuat konten Nah ini teman dari SMA Dari 1 Cikancung Sahabat saya Apini Oficia Jangan lupa Subscribe channel Ini penyampaiannya enak Jadi Guru Bahasa Sunda Yang hal empuk Enak dan keren Membagi waktu Sebagai PNS Guru dan Youtube Diwe PNI Baliut Kalau Kalau mudahan Untuk Youtube Dari Semangat Dari Pasah Helena Alhamdulillah Siap Terima kasih Maya Yunita Halo Mama Ya terima kasih Inspirasinya Dari Yunia Tarirahayu Perlah keren habis Mau tanya nih Awal inisiatif Menjadikan Youtube Sebagai Dia Pernihkan Ide nya Inspirasi Dari Apa Dulu nya Apa Boleh tahu nih Mungkin bisa Tertulang Tertulang dong Saya buatan penyakit Youtube saya Pertama upload Tentang pacara Pacara Tahun 2017 Awalnya itu Guru-guru Mana videonya Mana videonya Aduh Videonya baru Diedit Kalau dikopi Berat Itu kan Video dari NICM Berisah-isah Apon Ke Youtube Setelah itu Boleh banyak penonton Dan lebih banyak Apon Video-video Tentang sekolah Nah secara umum Kanal saya itu Tentang seputar sekolah Seputar sekolah Gak pernah Apon video MacB SMR Makan Atau apa Tapi ada Turing Tapi kan Turing juga Dengan teman-teman sekolah Jadi Mulailah dari sekarang Kalau niat Untuk membuat Youtube sebagai Channel pendidikan Ya apon Video-video Pekerjaan kita Bukan hanya Shooting saja Bukan hanya Pekerjaan di Apa Ananya kita Membuat video-video Pembelajaran Kegiatan kita di sekolah Juga upload saja Saya kemarin upload Dua video tentang Persiapan Tentat muka Luar biasa Banyak akresi Jadi Sekolah kita Promosikan Kita promosikan Aktifitas kita Di sekolah Kita Sampaikan Apalagi Kalau Dari surat Ketua Kegiatan kita Dengan Situasi Kita Libatkan Itu luar biasa Ya Dari Hattie Bagaimana Kalau Video kita Diklaim Hak Cipta Kalau Diklaim Itu Tidak Masalah Saya Punya Beberapa Video Diklaim Hak Cipta Tapi Tidak Masalah Yang Bermasalah Itu Kalau Videonya Di Copyright Youtube Memberikan Dua Kalau Copyright Itu Tengguran Itu Memberikan Tiga Tengguran Kalau Kita Upload Ulang Video Yang Berhak Cipta Ada Simbol C Tidak 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 Kali Upload Itu Akan Dibedak Youtube Dik Teguran Fas Kalau Klaim Hak Cipta Biasanya Kalau Klaim Saya Anjukan Untuk Editing Video Jangan Dikin Dan Lagunya Emma Edit Di Mulai Dari Kemarin Setelah Monetisasi Lalu Menggunakan Musik Dari Audio Library Pak Gue Silahkan Cek Di Apa Youtube Analik Di Bawah Itu Ada Audio Di Sana Satu Ada Satu 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 Lagu Lagu Dan Genderinya Banyak Apa Itu Melar Biasa Itu Milik Youtube Jadi Kita Sama Kalau Klaim Sampai Cipta Tidak Masalah Saya Pun Dapat Tentang Perpisahan Menggunakan Lagunya Enang Suka Tapi Saya Selamatkan Di Deskripsi Tetap Di Frame Tapi Paling Buruk Bahwa Penghasilan Youtube Kita Itu Dibagi Dengan Pemilik Hanya Dapat 5 Dollar Kita Cuma Dapat 25 Dollar Setelah Hanya Melih Video Seperti itu Nah Ini Sudah Gimana Tips Biar Konsisten Bikin Konten Kadang Semuanya Kenaik Turun Tips Buat Rajin Upload Bikin Konten Memang Saya Kemarin Dapat Material Dari Nadia Ada Rasa Ngedrop Ada Rasa Kita Sedang Membuat Konten Itu W W W W Pusing Bisa Bisa Jadi Jangan Melulu Kita Harus Fokus Di konten Literasi Juga Kadang-kadang Seperti ini Kalau saya Pribadi Ketika Editing Kemudian Mentok Saya Buka Youtube Aja Dari Inspirasi Dari Atau Literasi Di Akan Ada Jalan Kalau Represi Kuring Masak Yang Pedas Harus Ini Harus Membuat Kita Sedang Asik Untuk Editing Kalau Kita Bekerja Untuk Editing Menjadi Deadline Kalau Kita Asik Ya Bawa Asik Saja Karena Di Youtube Tidak Ada Yang Menunggu Ini Murid Saya Ale Apa Ale Nanya Bagaimana Proses Bapak Ikut Persatuan Burus Biar Indonesia Bagaimana Cara Promosional Kalau Persatuan Burus Biar Indonesia Itu Komunitas Ada Link Penaftarannya Masuk Terus Sakur Sekali Pelajar Sama Banyak Terus Sangat Berguna Sekali Untuk Mengembangkan Kopacasi Kita Ale Ale Kan Youtuber Senif Bagaimana Youtuber Pelajar Berkreasi Kalau Melihat Lata-lata Kan Kalau Siswa Sisi SMA Kalau Masa Content Ajar Conten Yang Cocok Untuk Ale Itu Apa Promosinya Iya Banyak Mempromosikan Ke grup WhatsApp Komunitas Seluruh Dunia Paket Kalau Bikin Video Yang Masa Inggris Yang Nonton Itu Seluruh Dunia Untuk Book Itagram Semua Sesea Media Itu Adalah Gomba Sesea Dunia Saya Pengen Dia Kali-kali Pengen Video Video Dengan Meskipun Saya Bum Pas Masa Ini Apitah Atau Teknik Masa Inggris Karena Menantang Menonton Dari Di Hal Terherawati Yang bertanya Apa Mulai Inspirasi Lepot Meluat Channel Youtube Inspirasinya Dari Pisang Ya Betul Teris Sampaikan 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 Kegiatan Apa Yang terjadi Di sekolah Dibuat Videonya Upload Dibuat Perpisahan Dibuat Dibuat Yang membuat Semua yang kita Sampaikan Semua yang kita Berikan Pasti Bergun Itu Intinya Harus Berguna Jangan Sampaikan Sampaikan Video Parolah Misalnya Lagi Apa ya Pokoknya Kegiatan Pribadi Yang belum Tentu orang lain Mau nonton Sebab Seperti ini Seperti itu Jadi Pembelajaran Pembelajaran Memudahkan Memudahkan Dalam Mengajar Tanya Kalau Sehari Mengajar 8 jam Kalau Terus Selamah Kan Capek Enak-anak 2 jam Kemudian Nonton Youtube Jadi Bisa Lebih Kepada Staden Center Lebih Banyak Berkreasi Sampai Hera Buat Ini Buat Ini Widianti Terima kasih Bagaimana Cara Mengatur Pixel Video Ya Youtube Itu Saya Sering Upload Videonya Di 1920 Kali 1080 Video Memang Kalau Memang Itu Bisa Mencapai 200 Atau Bahkan Saya Pernah Berapa Masih Semuanya Itu Karena Apa Setiap Kita Mengupload Video Dengan Kualitas Tinggi Youtube Itu Ketika Menggunakan Tools Internet Download Manager Itu Akan Berikan Pilihan Dari Kualitas Kualitas Yang Paling Renah Paling Aman Paling Amat Di Youtube Paling Minimal Di 12 80 Paling Di Yang Pempat Paling Di Bawah Itu Dijamin Nanti Meskipun Kuotanya Meskipun Jaringan Bagus Pastinya Akan Burik Berang Bagus Karena Video Asli Kita 600 MB Misalnya Kita Masuk Di Kompres Lagi Jika Kualitas Jika Hardisk Kita Luas Jika Internet Kita Kenceng Jika Laptop Kita Pren Pake VGA Itu Bu Ya Baca Bagaimana Buat Prenjalan Yang Menarik Itu Bagaimana Kita Menarik Saya Menarik Itu Harus Menur Kita Menarik Bayang Ya Kita Buat Video Tapi Yakin Menarik Nih Bagaimana Supaya Menarik Jadi Kalau Standarnya Itu Susah Apakah Kita Melawat Ya Kan Bukan Melawat Walaupun Shooting Itu Bagusnya Masa Melawat Kalau Live Streaming Bisa Kita Nge-grow Santai Seperti Ini Kalau Shooting Kan Itu Ada Protokol Ada Story Boat Jadi Betul-betul Tidak Bisa Ngejak Ketawa Penonton Jadi Nge-nyambung Tapi Kalau Misalnya Menggunakan Live Streaming Seperti ini Lebih Sampai Tetap Menarik Tetap Dalam Faida Apa Saya Inat Disampilkan Tapi Lebih Kepada Kita Bagaimana Berimajinasi Dengan literasi Kita Banyak Sangat WT Cara Pihak Youtube Menghitung Gaji Dari Mana Sampai Sekarang Pun Saya Bingung Itu Lebih Kepada Di Youtube Anartic Saya Tadi Ngobrol Dengan Teman Saya Cek Satu Video Dengan Penonton 20.000 Fire Fever 20.000 K Ternyata Doarnya Itu Hanya Tujuh Doar Itu Kan Jadi Seperti Seperti Ini 100.000 View Itu Adalah Satu Satu Doar Saya Berpikir Whatever Dengan Doar Yang Saya Dapatkan Jadi Itu Perhitungannya Kalau Dipikir Akan Membuat Pekerjaan Baru Untuk Kita Saya Melihatnya Jumlah Peroleh Hanya Perbulan Saja Perbulan Ini Berapa Kan Kita Youtube Itu Ada Video Yang Berbagi Ada Yang Artinya Satu Bulan Saya Dapat Berapa Kalau Berkurang Berarti Harus Lebih Membuat Konten Yang Menarik Lagi Kalau Misalnya Naik Algoritma Algoritma Atau Bukan Secara Matematis Itu Secara Umum 1000 Tapi Kan Kita Tidak Tau Si Penonton Klik Kita Tidak 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 Caranya Kemurahan Hati Para Penonton Untuk Tidak Skip Video Kita Video Di Iklan Di Channel Kita Suruh Nonton Mudah-mudahan Bersama Samputan Jadi Tau Wah Ini Sudah Monet Kita Bantu Tonton Aja Apa Iklannya Buat Nama Penghasilan Itu Luar Biasa Tidak Tidak Bagaimana Cara Menarik Para Penonton Video Kita Dan Minimal Seberapa Kali Dalam Semua Konten Karena Saya Seorang Pelajian Harus Menunggu Ya Don Kerjai Tugas Tugas Parola Jangan Youtube Aja Cara Menarik Para Penonton Itu Dari Wajah Kita Ya Botan Thumbnail Yang Lucu Kita Cantik Nih Botan Thumbnail Dengan Toto Teng Menarik Dengan Judul Yang Menarik Jadi Public Itu Akan Melihat Ini Menarik Nih Kan Definisi Menarik Itu Banyak Klik Atau Penasaran Ingin Tau Isinya Dik Klik Itu Jadi Pintunya Kita Hias Hiasi Pintu Rumah Youtube Camnell Nya Dengan Hiasi Juga Banner Youtube Kita Dengan Menarik Jadi Ketika Orang Lain Melihat Profil Kita Itu Benarik Kalau Berapa Kali Seminggu Sekuat Nah Kalau Bisa Seminggu Sekali Bagus Kalau Sama Urusan Bajah Artinya Harus Rutin Jangan Sampai Sekarang upload Dua bulan Kemudian Upload lagi Tiga bulan Enggak Itu Dijamin Channel kita Akan Sangat Lebih Sekali Jarang Jarang Sih Menjadi Rame Artinya Kan Youtube Tidak Memberikan Rekomerasi Keliru Beran Baik Lanjutkan Lagi Gaji Minimasi 1,3 Dan harus Kedua Kelas Terus Bagaimana Cara Menyeles Semangat Ya 1,3 Alhamdulillah Biar Kita Semangat Terus Kita Berpikirnya Youtube Itu Untuk Berbagi Saja Kalau Kita Ingin Meminta Uang Dari Youtube Itu Keliru Dan Saya Dapat Dari Teman Teman Juga Jangan Pikirkan Wadah Youtube Setelah Kita Monetisasi Setelah Kita Mendapatkan Gaji 1,3 Itu Jangan Berpikir Bulan Depan Harus 5 Jangan Promosi Kekuatan Monetisasi Itu Adalah Endorse Silahkan Promosikan Kita Kepada Teman Teman Produknya Dari Sana Saya Pun Mau Berusaha Mencoba Endorse Pendidikan Atau Kita Punyai Personal Branding Kemudian Saya Dapatkan Dari Bang Charles Gunas Sait Personal Branding Kita Sedang Naik Down Yang Namanya Sudah Monetisasi Sudah Diberikan Youtube Untuk Kreator Menurut Youtube Dalam Modal Kita Harus Menggunakan Itu Jangan Sampai Setelah Kita Monetisasi Jadi Jangan Upload Jadi Tidak Produktif Yaitu Bahkan Kita Keren Banyak Subscribe Dihilangan Banyak Subscribe Dan Kalau 6 bulan Tidak Upload Nanti Youtube Bukan Bupa Sahilina Siap Menarik Sehingga Bisa Menghasilkan Dan Yang Banyak Ya Sih Memang Harus Berkala Dengan Berkala Penonton Itu Akan Mengenal Channel Kita Atau Saya Kemarin PPDB Terus Sampai Ketika Saya Post Update Di Hanya Teks Saja Komentarnya Bisa Sampai Ulukan Mereka Menunggu Update Dari Kita Ada yang Request Bang Saya Request Untuk SMK Saya Buatkan Video Tentang SMK Itu Adalah Interaksi Produktif Antara Public Dengan Kita Karena Kita Dibutuhkan Oleh Public Jadi Akhirnya Vio Dan Yang Sampai Akan Pertama Terima Kasih Tauksana Bu Artini Nah Ini Ya Memang Bang Risa HPD Ini Mainannya Luar Negerian Dollar Banyak Kanya Jadi Haruslah Membuat Konten Konten Dari Subtitle Supaya Penonton Itu Supaya Klaikannya Masuknya Dari Luar Saya Kadang-kadang Banyak Luar Dari Dari Budak Lain Tapi Lokal Juga Banyak Jadi Yaitu Kita Banyak Berkreasi Halo Bang Siap Mari Kita Kolaborasi Ajar Sejarah Selamat Semoga Cepat Dapat 100 Dollar Ya Sama Pak Anggi Oh Puri Ini Ya Ini Bunda Terima kasih Baik ya Alhamdulillah Terima kasih Reka-reka Semuanya Sesuai Siswi Demikian Informasi Sedikit Tips Dari Saya Dari Pembelajaran Sejarah Kemudian Tentang Ini Sedikit Pengalaman Saja Yang Saya Alami Dari Pertama Sampai Tadi Malam Ternyata Pekerjaan Youtube Itu Kita Gunakan Sebagai Ambisi Bagian Simpan Karena Bukan Kita Cari Berbagi Membagikan Konten Yang Dibutuhkan Adapun Jumlah Sub Dan Jumlah View Yang Datang Ke Kita Itu Dalam Berkah Ketika Ponton Asik Dengan Channel Kita Itu Menjadikan Berkah Kita Bahwa Nama Channel Kita Itu Dikenal Dari Tunggu-tunggu Ada Testimoni Saya Pun Dari Teman Di Maluku 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 Luar Biasa Tunggu Video Selanjutnya Di Maluku Menunggu Video Selanjutnya Itu Kan Sebuah Reputasi Personal Branding Kita Terpakai Personal Branding Kita Di 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 Teman-teman Seperti itu Pak Ini Bang Dian Kemarin Dapat Vio Banyak Dari PGG Videonya Masih Puluhan Tapi Jumlah Satjan Jumlah Vio Konsisten Ya Pedul Rajin-rajin Lagi Rajin-rajin Contena Bagus Poiksa Juga Bagus Pocap Kemudian Menarik Apalagi Untuk Konsumsi SMA Tapi Tipsnya Itu Lebih Baik Ada Sesekali Tampil Cuting Dan Di belakang Layar Aja Kenapa Salah Satu Personal Branding Yang Kalimun Itu Wajah Kita Jangan Wajah Kita Menanggol Tampil Sanya Tapi Di Videonya Ada Minimal Kita Rekam Bayar Menangkan Kerennya Itu Adalah Shooting Jadi Kalau Konsisten Yaitu Harusnya Kalau Sudah Mendapatkan Bum Seperti Makin Gatli Karena Video Sudah Dipakai Oleh Puh Hambin Pak Bini Itu Maka Muncullah Kepada Public Dilo Degur Sejarah Itu Semangat Sukses Keren Amin Buat Artini Terima kasih Untuk Semuanya Halo Kang Bini Semangat Soekarno Kita Baik Akhir Kata Dari Saya Cukup Sekian Untuk Materi Sharing Tentang Pembelajaran Sejarah Yang Kreatif Dan Inovatif Kemudian Bonusnya Kita Mendapatkan Channel Yang Edukatif Juga Mendapatkan Gajian Dari Youtube Diakui Oleh Youtube Dan Dari Program Partner Youtube Dari Sini Kita Mulai Berangkat Untuk Bagaimana Caranya Pertahankan Pertahankan Prevensi Video Kita Mempertahankan Reputasi Personal Branding Kita Dan Lanjut Upload Semangat Berkreasi Berkreasilah Konten Original Dan Memanfaat Pabrik Terima kasih Jangan lupa Tunggu si presensi Sampai jumpa Di pertolongan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ingat Belajaran Dari Sejarah Kanah Jara Dalam Juru Historia Magis Ravid Terima kasih Semuanya Sampai jumpa Sampai jumpa